Rekam jejak Vladimir Putin tak luput dari kontroversi. Namun, Presiden Rusia itu pernah jadi salah satu pria paling dikagumi sejagat, bahkan mengungguli Dalai Lama dan Paus Franciscus. Status itu bertahan hingga 2021 ketika ia menempati posisi ke-9 pria paling dikagumi di dunia. Penggemar Putin membentang dari Amerika, Asia, Eropa, hingga Timur Tengah. Apa yang dikagumi dari sosok Putin? Sebelum Putin berkuasa, Rusia dipimpin oleh Boris Yeltsin. Di era Yeltsin, kondisi dalam negeri tengah ambiar. Pendapatan domestik bruto atau PDB anjelok hingga negatif 14,5% pada 1992. Lalu, angka harapan hidup menurun 4 tahun dari 62 jadi 58 tahun. Rusia juga kehilangan Chechnya yang pada 1996 memutuskan memisahkan diri. Jangan lupa, Rusia menyandang predikat lelucon setelah skandal Yeltsin mabuk di dekat gedung putih. Pada 1999, Putin dilantik menggantikan Yeltsin. Awal kekuasaannya ditandai dengan naiknya PDB hingga 10%. Putin juga kembali merebut Chechnya pada tahun 2000. Pendeknya, ia gencar memperbaiki kondisi di dalam negeri guna merebut hati masyarakat. Selama dua dekade berkuasa, rata-rata popularitas Putin di dalam negeri mencapai 79%. Ilmuwan politik mengaitkan tren itu dengan citra publik Putin dan preferensi orang Rusia terhadap sosok penguasa yang kuat. Di tengah invasi Rusia ke Ukraina, dukungan terhadap Putin cenderung meningkat. Secara global, kelompok macam apa yang terpikat dengan Putin? Akankah popularitas Putin bercokol di papan atas lagi? Terima kasih telah menonton!